Kota kosong itu merupakan satu kondisi di mana hanya terdapat satu paslon yang mengikuti konsentrasi dan pemilih hanya memiliki dua opsi antara memilih paslon atau memilih kotak suara kosong Terus kalau kotak kosongnya yang menang gimana dong? Jadi antara paslon dan kotak kosong itu telah berada di peraturan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang menyatakan salah satu persyaratannya adalah jika masa pendaftaran telah diperpanjang namun masih terdapat satu paslon maka pilkada itu tetap harus dilaksanakan dengan melawan kotak kosong Dan... Bentar dulu Ya maaf Jadi paslon akan menyatakan menang jika mendapatkan lebih dari 50% suara namun sebaliknya paslon akan menyatakan kalah jika kotak kosong mendapatkan lebih dari 50% suara Oh jadi itu maksud dari suara kotak kosong? Kayaknya aku pernah denger deh Dulu di Makassar pernah ada fenomena suara kotak kosong di tahun 2018 Bener gak? Bener Yang ini bukan Paslon Tunggal Munafri Arifuddin Rahmatika Dewi yang diusung Partai Golkar kalah melawan kotak kosong Hal ini terjadi setelah paslon petahana Muhammad Ramdan Pomanto dan Indira Mulyasari didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung Pilkada Markasar 2018 digelar pada 27 Juni diikuti oleh 584.406 pemilih dari total 1.021.714 daftar pemilih tetap Nah dari jumlah tersebut ini sebanyak 53,23% suara memilih kotak kosong Sementara paslon Munafri Rahmatika memperoleh 46,77% suara Dan fenomena kotak kosong akan mewarnai Pilkada 2024 yang akan berlangsung serentak pada tanggal 27 November mendatang Dari 545 wilayah yang akan menggelar Pilkada 2024 ternyata terdapat 43 daerah dengan pasangan calon tunggal kepala daerah Terus gimana nih opini kamu sebagai waga Indonesia tentang fenomena kotak kosong Pilkada 2024? Menurut aku, fenomena ini mencerminkan adanya masalah antara calon, paslon, dan juga partai politiknya Masyarakat juga mungkin merasa calon-calon tersebut tidak cukup kredibel atau mungkin memiliki rekam jejak yang kurang baik dan kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah tersebut Kita berharap agar masyarakat Indonesia dapat menggunakan hak suaranya dengan benar dan bijaksana agar terciptanya demokrasi yang sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!